Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di renungan rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari Yesaya 25 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan, puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau, kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan, Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Yesaya 25 ayat 1 sampai dengan ayat 5, Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Menemukan Perlindungan, ditulis oleh Seri dan Voisi. Saya dan istri pernah menginap di sebuah hotel tua yang indah di tepi pantai. Penginapan ini memiliki jendela besar berpanel dan dinding batu yang tebal. Suatu sore, badai mengamuk, membuat laut bergolak dan menghantam jendela hotel bagai gedoran penuh amarah. Namun, kami merasa aman. Dinding hotel dan fondasinya sangat kuat. Selama badai berlangsung, kamar kami menjadi tempat perlindungan. Perlindungan atau tempat pengungsian adalah tema penting dalam kitab suci, dimulai dari Allah sendiri. Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, Yesaya menulis tentang Allah. Tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, tertulis di dalam kitab Yesaya 25 ayat 4. Tempat pengungsian juga merupakan ciri keberadaan umat Allah, baik dalam bentuk kota-kota perlindungan yang harus mereka sediakan, tertulis di dalam kitab bilangan 35 ayat 6. Atau kasih yang patut mereka tunjukkan kepada orang asing, yang membutuhkan, tertulis di dalam kitab ulangan 10 ayat 19. Prinsip-prinsip yang sama juga dapat memandu kita saat ini ketika krisis kemanusiaan melanda dunia. Pada masa-masa seperti ini, kita berdoa kiranya Allah, sang sumber perlindungan, dapat memakai kita, umatnya, untuk memberi rasa aman bagi mereka yang membutuhkan. Keesokan paginya, badai yang menerjang hotel kami sudah meredah. Laut kembali tenang dan burung-burung camar menikmati hangatnya sinar mentari. Inilah gambaran yang terus saya pegang saat memikirkan saudara-saudari kita yang menghadapi bencana alam atau ditekan oleh penguasa yang gagah sombong, tertulis di dalam kitab Yesaya 25 ayat 4. Alah, sang sumber perlindungan, akan memampukan kita menolong orang lain untuk menemukan rasa aman di masa sekarang dan pengharapan yang cerah di masa mendatang. Dari ayat renungan kita yang tertulis, Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa Yesaya menggambarkan Allah sebagai tempat pengungsian bagi orang lemah dan miskin. Dia melindungi umatnya dari angin ribut, panas terik, dan kesombongan amara orang gagah, tertulis di dalam kitab Yesaya 25 ayat 4. Allah menunjukkan kepeduliannya kepada orang-orang yang disingkirkan, baik oleh lingkungan sosialnya karena kemiskinannya maupun yang disingkirkan oleh agama. Allah yang setia telah mengerjakan rancangannya yang ajaib sejak dahulu, tertulis di dalam kitab Yesaya 25 ayat 1. Dia mengalahkan musuh-musuh bangsa pilihannya, dia membuat kota-kota yang kuat dan berkubu menjadi timbunan reruntuhan dan tidak akan dibangun lagi untuk selama-lamanya, tertulis di dalam kitab Yesaya 25 ayat 2. Dia membuat bangsa yang kuat akan memuliakannya dan bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadanya, tertulis di dalam kitab Yesaya 25 ayat 3. Kondisi kehidupan kita saat ini juga tidak mudah. Kita tampaknya belum bisa keluar dari krisis dan tekanan ekonomi yang sulit. Pengangguran yang terjadi, persaingan kerja, dan pasar bebas bisa menakutkan bagi kita. Hal ini menyebabkan semakin banyak orang terpinggirkan karena kemiskinan dan ketidakmampuannya dalam bersaing. Situasi ini kian diperparah dengan munculnya jenis penyakit baru yang mengkhawatirkan karena mematikan. Singkatnya, ancaman hidup di sekitar kita makin menakutkan. Lalu, kemana dan kepada siapa kita berlindung Allah? Jawabannya, dialah tempat pengungsian bagi orang yang lemah. Dialah tempat berteduh dan batu karang yang kuat sebagai sandaran jiwa. Kita tak akan jatuh. Bahkan diberinya perasaan aman dan kelegaan. Allah akan memberikan kekuatan yang baru sehingga kita mampu menjalani hidup. Hendaklah kita tidak takut karena kita ada di dalam Allah. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pernahkah Anda berlindung di dalam Allah atau menemukan perlindungan melalui umatnya? Bagaimana Anda dapat berperan dalam menolong mereka yang menghadapi masalah saat ini? Hal ini patut kamu ketahui. Bangsa yang kuat dan bangsa-bangsa yang gagah di Yesaya 25 ayat 3 kemungkinan mengacu kepada bangsa Asyur yang dipimpin oleh Sanherib, tokoh antagonis yang selalu membayang-bayangi dalam masa pelayanan Yesaya. Lihat pasal 36 sampai 37. Bagi penduduk Yerusalem yang merasa gentar di balik tembok kota yang didirikan oleh Raja Daud yang perkasa dahulu kala, pernyataan Yesaya dalam perikop hari ini menyuarakan pengharapan besar. Kekejaman Asyur mungkin saja menghantam seperti angin ribut di musim dingin. Lihat di dalam kitab Yesaya 25 ayat 4. Tetapi Allah sendiri akan menjadi tempat perlindungan bagi mereka. Dia akan membungkam para penindas mereka. Lalu, seperti Daud, nenek moyang mereka, dalam Masmur 23, mereka akan menikmati perjamuan di depan mata lawan mereka. Amin. Terima kasih telah menonton! Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak surgawi, Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita, sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.